Al-Fatihah 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 Para pemirsa Apa yang disampaikan Nabi merupakan sebuah kenyataan Dan berita nubuah tentang menyimpang yang umat ini telah beliau sampaikan dalam banyak hadith yang lainnya Seperti diantaranya Bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 milah Semuanya masuk neraka kata Nabi Dan yang satu ini dijelaskan Rasulullah SAW Wahia al-Jama'ah Yaitu al-Jama'ah Dan al-Jama'ah ini pun dijelaskan Nabi dalam hadith yang lainnya Yaitu mereka yang berada diatas jalan yang aku lalui dan yang para sahabat lalui Jadi orang-orang yang mereka beragama dengan memelihara warisanku dan meniti jejak jalan para sahabatku Sungguh apa yang disampaikan Nabi merupakan berita nubuah Dan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan sepeninggal Rasulullah SAW Bagaimana beliau telah menyampaikan berita yang kemudian terjadi dalam kenyataan Munculnya berbagai macam firqah-firqah Kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW Yang seakan merupakan noktah-noktah hitam Yang mewarnai kertas putih yang diwariskan Nabi Karena Nabi mewariskan agama ini dengan ungkapan beliau Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih Malamnya bagikan siangnya Karena benderangnya cahaya yang ditinggalkan Nabi Islam yang diwariskan Nabi Sehingga diberatkan Nabi malamnya bagikan siangnya Dan Nabi menegaskan La yaziru anha illa halik Dan tidaklah seorang dia berpaling Dari cahaya ini kecuali akan didapatkan Sebagai orang yang binasa Munculnya firqah-udalah Munculnya kelompok yang sesat Sebuah kenyataan Dan di antara kelompok yang muncul sepeninggal Rasulullah SAW Yang dicarat para ulema Sebagai kelompok yang sesat Dari jalan Nabi Ini kelompok khawarij Kelompok yang mereka Memiliki pemikiran takfir Ini mengkafirkan Yang berawal dimenkafirkan Ali Mengkafirkan Muawiyah Dan berkembang mengkafirkan orang mereka Sejalan dengan Ali dan Muawiyah Dan berkembang lagi Mengkafirkan kaum sumin Yang berbuat dosa besar Dan mereka katakan Khalid dan Finar Kekal dalam neraka Dan ajaran yang terus berkembang Kesesatannya Dan Mereka dikatakan Nabi SAW Kilabun Nar Ini anjing-anjingnya neraka Yaktuluna Ahlal Islam Wedauna Ahlal Awthang Mereka Memerangi Ahlal Islam Dan membiarkan Para penyembah berhala Khawarij Kelompok yang muncul Di awal Islam Dan kemudian Terus bertahan Hingga sekarang Dan diantara Pemikiran khawarij Di zaman kita Ya ini mereka Yang sangat mudah Untuk melakukan Khuruds Andil hukam Melakukan Pemberontakan Kepada penguasa Dengan Dali Al-Amru bin Ma'ruf Wa Nahu'anil Munkar Dan diantara Kelompok berikutnya Yang lainnya adalah Rafiullah Yang syiah Kelompok yang mereka Menolak Ini menolak Para sahabat Menolak Mengutamakan Abu Bakar dan Umar Sampai pada tingkatan Ini mengkafirkan Para sahabat Nabi R.A. Secara keseluruhan Kecuali beberapa orang Terutama sahabat Yang paling utama Sahabat Abu Bakar dan Umar Bahkan mereka Katakan dengan Sonamai Quraish Berhala Quraish Dan mereka Katakan Aisyah Istri tercinta Nabi Umahatul Muminin Yang Dikatakan Ahlul Jannah Dan disucikan Dari langit Dia ada di atas Selain ketujuh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan Syiah Rafi Terus bikin Pesina Dan akan Dibanggitkan oleh Imam Mahdi Di akhir zaman Dan akan dirajan Di antara Firqa yang muncul Adalah Firqa Qadariya Ini kelompok Yang mereka Mengingkari Takdir Mereka Mengingkari Takdir Mengingkari Campur tangan Allah kepada Makhluk Sehingga Makhluk Hendak Bebas Berkehendak Tanpa Ikatan Kendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai wujud Keadilan Dan di antara Kelompok yang lain Lagi adalah Jabriyah Yang merupakan Lawan Del Qadariya Jabriyah Ini mereka Menisbatkan Kendak total Milih Allah Dan Meniadakan Kendak Pada Makhluk Sehingga Makhluk Bagikan Wayang Yang digerakkan Tanpa Kendak Kelompok yang lain Lagi ada Yaitu Murjiah Kelompok yang Memisahkan Amal dari Iman Sehingga Iman yang Orang yang Paling rusak Sama dengan Iman yang Orang paling Utama yang Paling baik Karena Amal terpisah Dari Iman Kelompok yang Lainnya lagi Ada Mu'tasila Yang memiliki Prinsip-prinsip Yang menyesatkan Dia katakan Tuhid Dalam bentuk Menolak Dan tidak Menetapkan Segala sifat-sifat Allah SWT Sebagai bentuk Pensucian Terhadap Allah SWT Dia katakan Menginggari Takdir Merupakan Keadilan Dia hukumi Kaum muslimin Yang melakukan Risa besar Mereka Tidak kafir Tapi juga Bukan muslim Itu hukum dunia Ada pun Di akhirat Mereka katakan Khalid dan Finnar Kekal di neraka Ada lagi Asyaira Yang terkenal Dengan Menetapkan Sebagian Sifat Allah Dan Menta'wilkan Atau Mentahrif Sifat Allah Yang lainnya Memalingkan Menyimpangkan Sifat Allah Yang lainnya Dan ada lagi Tarakat Sufiah Yang terkenal Dengan ilmu Kasyaf Ilmu Laduni Yang ini Memahami agama Dengan istilah Lahir dan Batin Zahir dan Batin Sehingga mereka Memeriki Tafsir Batin Yang berujung Pada Pengingkaran Nas-Nas Al-Quran Dan As-Sunnah An-Nabawiyah Yang mereka Merasa Bisa mendapatkan Ilmu langsung Dari Allah Sehingga mereka Mengatakan Akhbaran Yang kalbi An-Rabbi Telah menghabarkan Beraku Rabku Dan Sungguh Munculnya Segala Firakudalah Ini Dan tetap Terus Berkembang Sampai Zaman Kita Dan tetap Hidup Sampai Pada Zaman Kita Sehingga Sungguh Mengetahui Memahami Firakudalah Yang demikian Sebuah Tuntutan Memang Tokoh Mereka Telah Meninggal Akan Tapi Pemikiran Mereka Tetap Hidup Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Wajib Untuk Di Waswadai Dan Tidak Ada Jalan Selamat Dari Semua Berbagai Macam Firka Firka Yang Muncul Di Tengah Tengah Umat Ini Kecuali Dengan Memegang Warisan Rasulullah Sallallahu Dan Dan Sungguhnya Warisan Nabi Dalam Jaminan Allah S.W.T Dijaga Oleh Allah Yang Tidak Pernah Berubah Sehingga Nabi Katakan Alikum Bisunnat Wasunnat Al-Khulafa'i Rasidin Al-Mahdiyin Tamassaku Biha Wa Adhu Aliha Bina Wajid Keberadaan Firak Qabbalah Merupakan Berita Nubuah Dan Keberadaan Kelompok-kelompok Sesat Yang Sangat Banyak Di Tengah-Tengah Umat Tidak Akan Mengurangi Dan Tidak Akan Merusak Tentang Keautentikan Warisan Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Allah S.W.T Yang Menjaga Sendiri Warisan Beliau Dengan Firman Allah Inna Nahnu Nassal Nathikra Wa Innalahu Lahafidhun Allah Yang Menurunkan Adhikr Al-Quran Dan Sekaligus Dalamnya As-Sunnah Dan Allah Yang Akan Menjaganya Dan Penjagaan Allah S.W.T Terharap Al-Quran Al-Kirim Lafad Dan Lafad Dan Makna Sehingga Lafad Al-Quran Akan Terjaga Sambari Kiamat Lafad Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Sambi Binal Jinnati Wa Nas Akan Terjaga Sambari Kiamat Dan Menjaga Makna Al-Quran Dengan Dijaganya Sunnah Oleh Allah S.W.T Dan Apabila Munculnya Kelompok Yang Sesat Dan Menyimpang Dari Agama Yang Diwariskan Nabi Maka Allah S.W.T Selalu Membangkitkan Di Tengah Tengah Umat Ini Adanya Kelompok Yang Mereka Selalu Membawa Bendera Kebenaran Mereka Yang Dikenal Dengan Istilah Dengan Beberapa Nama Di Antara Nama Mereka Adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mereka Dikenal Dengan Nama Itu Karena Sangat Komitmen Nya Mereka Dengan Sunnah Dan Mereka Selalu Berjamaah Bersama Dengan Penguasa Kaum Sunimin Mereka Tidak Menyimpang Mereka Tidak Menyempal Dan Mereka Tidak Menjadi Ahlu Bukhat Di Antara Mereka Namanya Adalah Di Antara Nama Mereka Adalah Al-Firqa'an Najiyah Kelompok Yang Selamat Ini Selamat Di Antara Kelompok Kelompok Yang Firaq Dalah Yang Sesat Di Antara Nama Mereka Adalah Alul Hadith Sebuah Ungkapan Para Ulama Dalam Mereka Membedakan Dengan Orang Mereka Tidak Perhatian Dengan Hadith Nabi S.A.W. Di Antara Nama Mereka Pula Adalah Al-Ta'if Al-Mansurah Kelompok Yang Dibela Oleh Allah S.W.T Dibela Karena Mereka Di Atas Al-Haq Sehingga Allah Nabi Katakan La Tazalu Ta'ifatun Min Ummati Zahirina Al-Haq Senantiasa Akan Ada Di Tengah Tengah Umatku Ini Kelompok Yang Mereka Selalu Menang Di Atas Al-Haq Selalu Membedakan Al-Haq Mereka Selalu Zahir Nampak Di Atas Kebenaran Tidak Akan Membayarkan Mereka Orang Yang Memusuhi Dan Menyelisihinya Sehingga Mereka Selalu Bersabar Di Atas Kebenaran Dan Dalam Menunikan Tugas Mengemban Kebenaran Sebagaimana Dikatakan Yang Akan Memanggul Ilmu Warisan Nabi Kebenaran Setiap Zaman Para Ulama Yang Adil Yang Mereka Yang Selalu Meluruskan Mereka Membereskan Urusan Orang-orang yang Ekstrim Membongkar Kebatilan Ahlul Batil Dan Mereka Meluruskan Ta'wilnya Orang-orang yang Bodoh Inilah Para Ulama Ahlu Sunnah Walajama'ah Ulama Al-Firqa Najiyah Ulama Ta'ifah Al-Mansurah Ulama Ahlu Hadith Dan Orang Berjalan Bersama Dengan Para Ulama Tersebut Maka Sungguh Bahwa Keberadaan Firaq Dalah Tidak Kemudian Menghilangkan Dan Merusak Keautentikan Islam Yang Diwaliskan Nabi Akan Tapi Senantiasa Akan Ada Di Tengah Tengah Umat Ini Kelompok Yang Mereka Mengibarkan Benera Kebenaran Mereka Lalu Hadith Dan Kita Berdoa Para Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memasukkan Kita Di Antara Golongan Mereka Yang Selamat Di Antara Firaq Dalah Yang Mencintai Hadith Nabi Dan Selalu Kamipan Dengan Sunnah Dan Mengindari Bid'ah Inilah Kolompok Yang Dikatakan Nabi Sallallahu Al-Fatihah